Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Aparatur Sipil Negara ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimata Selatan nandatangani fakta integritas dan perjanjian kinerja. Guna mendukung terwujudnya zona integritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segenap jajaran pimpinan dan puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan melaksanakan penandatangan fakta integritas dan perjanjian kerja tahun anggaran 2020. Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan Antumas Rozanyansa menyatakan penandatanganan fakta integritas ini sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan. Menurutnya kegiatan ini dilaksanakan di setiap SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditambahkannya melalui penandatanganan tersebut diharapkan dapat menunjang atau memenuhi kriteria sebagai ASN. Capaian kinerja di Sekretariat Dewan pada tahun 2019 lalu sangat memuaskan. Sedangkan pada tahun ini terdapat regulasi baru terkait urusan rumah tangga, tata usaha, dan keuangan. Jadi sudah tentu penandatanganan atau kegiatan hari ini tentunya untuk menunjang atau memenuhi kriteria sebagai ASN yang dimana pada saat ini juga nantinya akan diserahkan PPTK, kegiatan itu melalui PPTK masing-masing. Dan itu sudah terbagi dari kegiatan kabak-kabak masing-masing. Nah sudah tentu untuk di tahun mendatang bukan target yang disampaikan sudah mencapai kepuasan namun hal-hal lain nantinya kita tidak bisa menunggu terutama untuk rumah tangga, tata usaha, dan kabak-kabak keuangan ada regulasi-regulasi baru yang saya mohon nantinya cepat-cepat bahasanya itu kalau secara kekeluarkan itu beradaptasi dengan regulasi itu. dan bagaimana langkah-langkah percepatan agar kegiatan tersebut bisa tercapai sesuai dengan waktunya. Momen penandatanganan ini diharapkan bukan hanya sebagai kegiatan seremonial akan tetapi para ASN hendaknya dapat memahami makna dari dilakukannya penandatanganan tersebut. Mahyuni, Banjar TV Pintang TV Mestäni Pintang TV Pintang TV Terima kasih.